Halo gue Randy Di depan ini Ada Satu HP Ini di play Ini keadaannya udah begini nih Udah Lumayan kacau ya Udah lumayan parah Udah bengkok Cuma Ini masih nyala Ini punya Ini gue Asisten kakak gue Ini udah-udah aja hancur Sudah hancur seperti ini Oke Nah ini gue mau coba ganti LCD-nya Ganti tulangnya Sama ganti Backdoor-nya Nah ini gue udah beli Ini backdoor-nya Semuanya gak ori ya Gue belinya di Tokopedia semua Ini backdoor-nya Kurang lebih mirip sih Masih mirip Terus Ada tulangnya juga Ini tulangnya Ini yang penting Kalau udah sampe bengkok Seperti ini Mestinya sih bisa Soalnya ini besi bisa dilurusin lagi Cuma lebih baik Beli tulang yang baru aja Terus Yang paling penting Ini LCD-nya Oke Ini gue beli di tokonya Yang terpisah Nah ini Moga-moga bisa Betul semua ya Pada klaim-klaiman Oke Nah ini kita singkirin dulu Pertama-tama kita coba Bongkar Bodinya Nah ini kurang lebih seperti ini Nah barang-barang yang gue siapin Ada Pincat sama Congkelan Andalan gue Buat nyongkel Ini Ini Gampang banget Soalnya ini tipis Bener-bener tipis Ini gue gak tau namanya apa Sama Satu set obeng Gue beli yang Jake Mipunya Yang murah meriah aja Oke Ini Langsung proses Bukanya Oke Kalau Ini Pertama kita harus Matiin dulu Ini Katanya Masih bisa operasional semua Plus Fingerprint-nya juga masih oke Masih bisa jalan Oke Ini udah mati Kita keluarin Sim card dan lain-lainnya dulu Ini harus dikeluarin dulu Ini khas Xiaomi banget ya Kameranya goyang bunyi Oke Nah ini kebetulan udah ada Kerekan Udah ada Telah Jadi bisa langsung dibuka Lebih gampang Mungkin ya Kebetulan dia ada hape satunya lagi Nanti akan dibuka juga Itu Mi A1 Lobangnya Lobang ini udah rusak Lobang portnya udah rusak Nah ini kepencet Mininya Ini Tepul powernya Jadi nyala Mati terus Mesti segera dibuka Jadi Ini hati-hati Ini harus hati-hati Nanti kita Nanti kita Pindahin juga Nah ini kita perlu Obeng Plus Nanti kita Tepul 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 Sepertinya tombol powernya bermasalah ya Atau emang boot loop Oke Kita masukin dulu Biar gue tenang Gue coba Biar gue tenang gue coba matiin baterainya dulu aja Uppet ini ada bekas kena air juga ya ini berarti pernah kena air udah merah seperti ini kita buang aja ini udah dengan konflat berarti selamat menikmati jadi bunyi-bunyi lagi ya oke untuk amanin biar minyak nggak patah kita buka ini dulu selamat menikmati nah ini nanti akan kita pindahin juga kita cocokin dulu apa yang harus dipindahin ini antena antenanya masih udah ada jadi yang cukup dipindahin itu cuma fingerprintnya aja ya ini kita harus buka cuma ini juga kita buka cuma nanti aja nah ini dari awal sudah seperti ini nggak bisa ditekan lagi supaya kencang oke kita lihat ya ini cuma lem doang nah tapi untuk ngebuka ini tuh harus hati-hati supaya fleksibelnya nggak ikutan copot ini agak kuatlami selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati oke oke ini yang lama berarti udah nggak usah dipakai lagi kita tinggal tempel ke yang baru kita satu-satu ya biar nggak kita lihat lepasan ya ini udah ada stikernya jadi kita tinggal tempel aja nonton seperti ini udah lumayan presisi ya kalau kita lihat ini ya hasilnya seperti ini aku mau aku masih bisa dipakai oke yang ini pastiin ulang nggak ada yang ketinggalan oke jaring-jaringnya juga ada ya disini sama aja ini bolong oke tombol pun ada moga-moga tombolnya bagus oke sepatu beres bagian belakang sekarang sekarang kita buka bagian bawahnya dulu buka bagian bawahnya dulu buka bagian bawahnya dulu nah ini juga kelihatan nih masih ada lagi yang bekas kena airnya ini jadi kalau udah kayak gini ini resiko ya sebenernya ya resiko rusaknya tinggi ya kalau udah merah pastinya dia putih ini berarti udah bekas kemasukan air oke kita buka dulu ini ini bautnya untungnya rata-rata sama kalau kayak iphone itu bikin ribet bautnya beda-beda kita harus hasalin bautnya posisinya bautnya 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 Oke, jadi disini ada 6 baut Ini cover untuk Belakangnya Terus ada Macam-macam juga, ada Speakernya juga Nah, sekarang kita cocokin bagian frame-nya Nah, ini Ini fleksibel buat Ini fleksibel buat LCD-nya ya Terus yang kita pakai Ada lagi Ini apa? Oke, berarti disini nanti gabung Sama disini juga Kita harus lihat Kita pastiin dulu Oke Ini usunannya jangan sampai lupa Ini antenanya Ini kalau bisa gak usah dicabut Ya gak usah dicabut Gak apa-apa Oke, ini Cuma lamp doang Cuma lamp doang Dia ada Oke, ada besinya lagi Kita ikutin aja Mungkin bagian ini panas ya Jadi dipakain seperti ini Supaya Panasnya Pindah ke bodi Pindah ke bodi Biasanya Tarik pan pelan Lalu tampalin lagi Oke, kita lihat contohnya Di bagian bawah Seperti ini Di bagian bawah Seperti ini Ini di atas Berarti kita harus keluarin Vibratornya dulu Karena vibratornya disini Belum ada Nah, ini juga hati-hati Karena fleksibelnya Kecil sekali Tipis banget Fleksibelnya Kalau lampnya terlalu kuat Kadang-kadang Putus Jadi enaknya Di Tarik pan pelan Ini agak keras Tipis Ini harus hati-hati Jangan sampai Terus fleksibelnya Ini juga bukain dari Arah sini Oke Kalau udah Berarti Tinggal motherboard Sama Baterainya Kita Satu-satu dulu Biar gak lupa Karena gue juga Bukan profesional ya Ini kita Posisikan lagi Ini vibratornya Terus Port bawah Port bawah Oke Kita masukin Dananya Oke Jangan ditutup dulu Lalu kita lihat Ada baut apa lagi Disini Kita buka Buka motherboardnya Di sini ada Baut Disini masih ada Baut Disini juga ada Baut Nah ini harus diingat Ini bautnya beda Cuma satu yang beda Kita pisahkan Jadi yang bagian atas Kiri Dan kanan Gue pisahin Oke Ini karena ada Yang menempel lagi Ini kayaknya Kamera depan Kita bisa langsung tarik Barengan Kalau misalnya bisa ditarik barengan Ya gak usah Dibuka Oke Bisa ya Jadi ini kita tinggal tempel aja Kita tinggal tempel disini Kita lihat yang kurang Nah ini fleksibelnya Nah ini gue belum beli Fleksibelnya Fleksibel on off Disini gak ada Jadi harus kita pindahin Nah ini agak Agak Fleksiko ya Kalau nyabut-nyabut Fleksibel nempel gitu ya Ini gak apa Kita coba Ini diluar perhitungan Tapi mogok-mokok Masih bisa dipakai Kita coba nih Susah Ini ditempel soalnya Kayaknya Lumayan kenceng Lumayan kenceng Terima kasih telah menonton Bagian ini Lumayan keras ya Jadi kalau misalnya Rusak Kita harus ganti Beli lagi Ini Kita skip dulu Kita ambil yang bisa kita ambil dulu Terima kasih telah menonton Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ini dan ini Ini kayak ada Semuanya bisa dipindahin yang gak ada ya Kita ambil Pasti ambil dari bawaan Oke 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 Kita ambil dari Dan 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 Sudah 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 Pr-nya tinggal Tanggal DataThis battery dan ini Ini flekindernya Tarik ini jelas ya kalau kita tarik jasa sobek ya gue agak bingung ini tariknya oke nah ini susah, gue coba ambil baterainya dulu ini kalau barangnya jelek seperti ini jadi ini double tipnya sebetulnya nggak bisa, kita sipin aja nah ini harusnya di tarik seperti ini tapi ini kepot oke, gue coba cara lain karena ini emang udah rusak kita coba dari sisi lainnya tapi baterai itu nggak boleh dipaksa ya resikonya dia bisa sobek harus cari yang bener-bener tipis terima kasih telah menonton! 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 kalau misalnya kalau misalnya baterainya udah rusak ya lebih baik sekalian ganti baru kalau seperti ini terima kasih telah menonton! 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 pakai ini sebenarnya lebih mudah cuma tidak takut melukai baterainya kita masuk kemudian lagi buat dari sisi lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita angkat kita angkat selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau misalnya jika teman ini , terlambah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kain gara-gara ini putus koneksinya konektornya jadi gue beli dulu konektor ini konektor bukan konektor sih istilahnya button button buat volume up, volume down sama ini ya volume up, volume down sama power oke, nah kemarin gue udah pasangin tanpa tambel lightingnya tambah tanpa apa namanya, volumenya kita buka lagi, kita pasang lagi, tombol volumenya plus, sekalian baterainya mau gue ganti, soalnya kan kemarin pas bongkar itu double tipnya kurang ajar kayak barang, ya kalian lihat sendiri lah ya tadi ini kita buka lagi jadi kemarin baterainya bengkok-bengkok, jadi gue agak segen masangnya jadi lebih baik gue beli baru oke, nah buat masang buat masangnya oke, buat masangnya kita harus cabut ini nya lagi cabut nah, buat masangnya kita harus cabut motherboard nya lagi oke selamat menikmati 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 yang disini selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita harus kalau ganjel gini berarti ada yang salah ya berarti posisinya kabelnya di luar sebenarnya kalau mau masang ginian yang penting pakai filling kalau misalnya nggak masuk jangan dipasang oke yang ini juga kemarin udah gue pasang sendiri cuma gue lupa ini masuk ke video atau enggak cuma ya ini gampang lah ya tinggal kayak Lego aja nah ini masih ini belum bisa kita lagi tambah tambahin lemnya ini juga ada dudukannya ya jadi jangan sampai salah kalau udah kita harus pasang ini ini untuk fingerprintnya ini bagian yang ribet sebetulnya untung dikasih fleksiblenya agak panjang ya ini juga ada capitan ya capitan ya masukin dulu baru di oke kalau udah tinggal di jangan lupa di cabut ini getarannya nyala semua udah nyala cuma ini kayaknya boot loop entah kenapa harusnya nggak ada hubungannya ya udah kepasang tadi sempet boot loop ternyata dari ini ya dari fingerprintnya udah gue cabut tolok pagi dan udah lancar ini udah bisa cuma 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 masalahnya kan karena ini pakai yang gak ori semua jadi memang ada yang nggak pas jadi nggak ini nggak ketutup rapet seperti ini oke tapi untuk tampilan semua udah bisa ini fungsi semua udah normal oke jadi kalau misalnya ada yang kejadian kayak gitu lagi pembeliannya yang perlu dilakukan itu layar tulang tengah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih